Aku bisa kaya... Aku bisa jadi apa yang aku ingin? Ets! Tapi kenyataannya, kok hidup aku gini-gini aja ya? Buku yang akan aku review kali ini itu adalah Buku Unfuck Yourself by Gary John Bishop So, buku ini itu menceritakan bagaimana caranya kita Untuk menjadi pribadi yang kita inginkan Buku ini akan menjelaskan sebenarnya apa yang harus kita lakukan So, seperti biasa, kalau aku review-review buku self-development Aku akan menceritakan hal-hal apa saja yang aku dapatkan setelah aku membaca buku ini Tentunya, nggak semuanya akan aku ceritakan Karena lebih baik kalian baca bukunya sendiri Oke, kita mulai dari yang pertama Yang pertama yang aku dapatkan dari buku ini itu adalah I'm willing, aku bersedia Ketika kamu ingin kaya atau ketika kamu ingin menjadi orang yang sukses Ketika kamu pengen punya healthy relationship Atau ketika kamu pengen jadi orang yang sehat Pertanyaannya adalah Are you willing? Sebelum kita melakukan sesuatu yang jelas kita itu harus bersedia Bener-bener bersedia ya Ketika kamu pengen sukses, kamu bersedia nggak buat jadi sukses? Ketika kamu pengen punya pasangan yang sesuai dengan kriteria kamu Kamu bersedia nggak untuk itu? Sebelum kamu melakukan hal-hal apapun yang kamu inginkan dalam hidup Kamu harus bersedia dulu ya Ketika kamu menginginkan sesuatu dalam hidup Cangkam di dalam hatimu Kalau kamu harus bersedia terlebih dahulu Karena kalau kamu sudah bersedia, insya Allah kamu mau berusaha Lalu yang kedua adalah I'm weird to win Aku siap untuk menang Yeay! Kalau misalkan kita pengen kaya, ya kita harus siap buat menjadi orang kaya Kalau kita pengen jadi pemenang, kita harus punya mental pemenang dulu Itu karena banyak dari kita itu yang bahkan belum berlomba kita udah kalah Meskipun, kadang aku juga kayak gitu sih Mungkin ini juga sih alasan kenapa sampai detik ini aku juga belum kaya Aku juga belum berhasil gitu Karena aku tuh sering meng-underestimatkan diri aku sendiri Contohnya ketika aku pengen apply ke suatu perusahaan yang menurut aku kayaknya aku nggak bakal lolos Jangan kau untuk apply, aku aja udah ngerasa nggak pede gitu Atau ketika aku misalkan suka sama seseorang yang menurut aku Aduh kayaknya nggak mungkin dia-dia mau sama gue Ya jangan kan aku follow Instagram ya Kayak aku tuh takut nggak di-fallback duluan gitu Pasti banyak dari kita yang kayak gitu kan Ketika kita pengen jadi pemenang, ya kita tuh harus punya mental ya pede aja dulu Kita tuh harus percaya kalau kita tuh bisa Kita tuh harus punya mental pemenang gitu istilahnya Lalu yang ketiga yang aku dapatkan dari buku ini adalah Semua orang punya problem di dalam hidupnya Nggak ada orang yang hidupnya sempurna Dan tidak akan pernah ada Ingat baik-baik ya Ketika kamu punya masalah dalam hidup seberat apapun menurut kamu Ingat kalau semua orang juga punya masalah Nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak punya masalah Orang terkaya di dunia sekalipun punya masalah di dalam hidupnya So jangan pernah menyalahkan diri kamu Atau terpuruk dengan suatu masalah yang kamu miliki Dan menganggap bahwa masalah kamu itu masalah terberat Yang nggak akan bisa diselesaikan Dan kamu itu harus bersyukur Kalau ketika kamu punya masalah Kamu itu masih tetap bisa makan Dan kamu itu harus bersyukur Karena sebesar apapun masalah kamu Kamu masih lebih beruntung dibandingkan anak-anak di Somalia Yang jangankan untuk makan makanan enak Buat makan sehari-hari aja mereka susah Atau bayangkan deh kamu lahir di negara konflik seperti Gaza Yang bahkan buat kamu tidur nyenyak tiap malam aja Kamu nggak bisa So when you have a problem So you're not alone Cause everybody has their own problem Dan ketika kamu ngerasa bahwa permasalahan itu berat banget Yaudah jalani aja Semua itu pasti bakal ada solusinya Karena give up pun bukan solusi Menyerah bukan solusi Karena ketika kita menyerah Yaudah kita diem aja kita nyerah Bumi itu nggak peduli loh sama kita Bumi itu akan terus berputar Akan terus berjalan Waktu itu nggak akan berhenti Waktu itu akan terus berjalan Waktu itu nggak peduli sama kita Kalau kita capek Kita pengen menyerah Waktu itu nggak peduli Waktu itu akan terus berjalan Jadi give up itu bukan solusi Waktu itu akan meninggalkan kamu Apapun yang terjadi Jadi ketika kamu menyerah Ya sungguh sangat sia-sia hidupmu nak So intinya itu sih Banyak dari kita yang sesungguhnya Punya permasalahan kecil Malah menjadi besar Gara-gara kita itu Nggak tahu harus kayak gimana Oke selanjutnya yang keempat Yang aku dapatkan dari buku ini itu adalah I impressed the uncertainty Nggak ada yang certain di hidup ini Nggak ada yang pasti di hidup ini Semua itu Mengenai ketidakpastian Jadi ketika kita pengen sesuatu yang pasti Kita udah terlalu ada di zona yang nyaman Maka keluar lah dari zona yang nyaman Nggak ada orang sukses di dunia ini Yang hidupnya tuh ya Yaudah dari kecil Gitu-gitu aja Gitu Certain Nggak pernah gagal Nggak pernah Nama yang ngalamin Kesusahan Semua orang tuh pasti Ada definisi susahnya masing-masing Ada definisi gagalnya masing-masing Karena hidup tuh emang Uncertain Kita hidup sampai kapan pun Nggak jelas kan Yaudah I impressed the uncertainty Karena hidup tuh ya memang Mengenai ketidakpastian Lalu yang kelima adalah I'm not what I thought But I'm what I do Caranya gampang sih Kalau kamu mau nilai bahwa Kamu bakal jadi orang sukses nggak? Atau kamu bakal jadi orang yang berhasil nggak? Caranya tuh gampang banget Lihat aja apa yang kamu kerjain sekarang Apakah yang kamu kerjain sekarang Akan mencerminkan bahwa Kamu akan menjadi orang sukses di masa depan? Ketika kamu ngerasa bahwa kamu belum sukses Ketika kamu merasa kamu masih gini-gini aja Setak gini-gini aja Tapi kamu sekarang lagi berusaha Kamu lagi kerja keras Meskipun belum ada hasilnya It's okay Because you are doing what you can do You are doing the best for you Mungkin kesuksesannya akan muncul belakangan At least kamu nggak lagi males-malesan sekarang Tapi ketika kamu berpikir bahwa Kamu orang kaya Tapi kamu kerjaannya tiap hari tiduran Lenje-lenje Ya pikirin aja Orang kaya Berasal dari orang yang lenje-lenje tiap hari nggak ya? Yang ke-6 adalah I'm relentless Nggak ada orang yang berhasil yang tidak bekerja keras Dan tidak berkorban Semua orang di dunia ini yang udah berhasil itu Pasti melalui kerja keras Contohnya Cristiano Ronaldo Berapa jam dia latihan tiap hari? Dan gimana beratnya dia untuk mengubah gaya hidup dia menjadi gaya hidup yang sehat? Contohnya kemarin yang lagi viral Dia menggeser minuman Coca-Cola Untuk menggantinya ke mineral water Supaya menunjukkan bahwa Dia itu sedang melakukan gaya hidup sehat Itu tuh nggak enak loh teman-teman Buat mengubah gaya hidup tidak sehat menjadi sehat Makanannya sehat tuh nggak ada yang enak Yang paling nggak enak tuh yang nggak sehat-sehat kan? Tapi dia berusaha Supaya stamina-nya bagus Supaya dia tetap bisa olahraga Supaya dia bisa tetap main bola Dan kualitasnya juga semakin oke Kalau dia fisiknya juga udah oke Jadi nggak ada orang yang sukses Itu yang nggak kerja keras Yang tidak berkorban So, kamu udah mau berkorban belum? Oke, yang ketujuh The last but not least adalah I expect nothing But I accept everything Ini penting Karena banyak dari kita yang terlalu banyak ekspektasi Yang malah bikinnya kita jadi stress Karena ekspektasi itu cuma bikin kita stress So, bangun And accept everything Accept bahwa kamu sekarang masih miskin Accept bahwa kamu sekarang masih bodoh And accept bahwa kamu sekarang masih sendirian Karena dengan accept the real lady Kita bisa sadar apa nih yang harus kita lakukan Wow, gue masih miskin So, gue harus kerja keras Karena banyak dari kita yang memang terlalu punya ekspektasi yang tinggi Sehingga kita tuh stress ketika Misalkan sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita Dan itu juga yang aku pelajari Dari buku Filosofi Teras Itu juga bagus Kalian juga bisa baca disitu Bahwa gimana caranya kita itu harus Menerima realita ya So, mungkin itu aja review buku Un-Fuck Yourself hari ini Jadi, I recommend you to read a lot of books Terutama buku-buku self-development seperti ini Karena dengan baca buku kayak gini Kalian tuh bisa ngerasa bahwa Wow, gue itu harus melakukan sesuatu Wow, gue itu nggak bisa gini-gini aja gitu Karena memang ya Kalau di aku pribadi Baca buku itu lumayan ngaruh untuk Kayak sebagai pematik api gitu Biar aku tuh ya Nggak cepat puas sama apa yang aku dapatkan sekarang Dan semakin banyak aku baca buku Semakin aku tahu Semakin aku sadar Bahwa aku itu bodoh Aku itu harus Melakukan hal yang lebih-lebih-lebih lagi Kayak gitu Karena memang Ya, namanya juga manusia Kadang harus selalu dimotivasi ya Kalau misalnya nggak ada yang memotivasi itu Malah nanti aku suka jadi terlalu Lanje-lanje gitu ya Dan I recommend you to read a lot of books Terutama buku-buku self-development Yang bisa mendevelop pribadi kamu juga Oke, thank you so much for watching Mungkin kalian bisa comment di bawah juga Buku apa lagi yang harus aku review Atau kalian ada rekomendasi buku apa Yang aku harus baca Oh iya Buku ini bisa kalian beli di bookstore Kebetulan aku beli ini tuh kemarin Ketika ada BBW di Tokopedia Jadi kalian bisa cek juga nanti BBW Kalau nggak salah ada lagi tanggal 28 Juni Sampai awal Juli gitu Di situ banyak banget buku-buku murah Terutama buku-buku import Kalian bisa beli di situ Atau kalian juga bisa beli ke bookstore Kalau kalian banyak duit Ya beli aja di bookstore Without discount Oke, maybe that's it Thank you so much for watching And I see you on my next video Bye 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 selamat menikmati